Dari 156 warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 3 Tanjung, 69 diantaranya memenuhi persyaratan sebagai calon pemilih pada Pilkada Tabalong 27 Juni mendatang. Untuk pelaksanaan pada saat pencoblosan nanti, warga binaan yang ada di Lapas Tanjung akan dilayani TPS berjalan dari tempat terdekat di sekitar Lapas Tanjung yaitu dari Desa Maburai. Terpisah, Komisioner Kapoyodeta Balong, Iri Sandi Winata saat ditemui di kantor yang mengatakan pihaknya sudah mendatangi Lapas Tanjung untuk mengambil data dari usulan pemilih sementara. Kemudian dari data tersebut, pihaknya akan lakukan verifikasi ke distuk capil apakah sudah terdaftar dalam perekaman EKTP. Nah itu rutan Tanjung dan Lapas Maburai, sudah kita datangi kemudian sudah kita ambil datanya dan sudah kita cek ke distuk capil apakah mereka itu terdaftar dalam perekaman EKTP. Bila mereka masuk dalam perekaman EKTP, maka mereka masuk ke dalam data pemilih. Untuk melakukan pencoblosan, warga binaan akan menggunakan formulir A5 karena mereka dianggap sebagai pemilih pindahan. Karena yang bersangkutan sudah terdaftar di tempat TPS awal yang memuat nama pemilih. Rulian Dirahman, Muhammad Padil Zorib, Tipe Tabalong, melaporkan.